Intro Sepertimana yang telah kita tahu bahwa Najib Razak kini menghadapi Tuduhan penjara Selama 12 tahun Dan denda sebanyak RM 210 juta Dan hari ini Saya makan sabit case SRC Najib Peguam Najib hanya hiasan Ketika rayuan akhir Syafi'i Dalam media ini mengatakan bahwa Peguamnya itu Hanya sebagai satu hiasan Semata-mata Adakah Najib Bosku Bekas Perdana Menteri Malaysia Bakal dilepaskan dan dibebaskan Daripada tuduhan-tuduhan Yang telah dikena dan dilontarkan terhadapnya Oke baiklah sebelum saya meneruskan isu yang tergempar dan terhangat pada hari ini Mohon kiranya pertimbangkan Tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini Baru-baru ini lebih kurang 10 menit yang lepas Media ini berkata Peguam bela Datuk Sri Najib Razak dalam proseding pada hari kedua Semakan case penyelewengan dana SRC internasional Dihadapi bekas Perdana Menteri pada hari ini Memberitahu Keenggenan Mahkamah Persekutuan Membenarkan Peguam Datuk Hisham Menangguhkan proseding rayuan akhir Pada Ogos tahun lalu Menjadikan beliau sekadar hiasan Dalam proseding itu Peguam Tan Sri Muhammad Syafihi Abdullah Dalam hujahnya berkata Ia menyebabkan Rayuan akhir itu dijalankan Dalam keadaan Najib diwakili secara paksa Sekaligus tidak Mendapat perbicaraan yang adil Menurut peguam senior itu Anak guamnya Sebenarnya tidak diwakili Peguam ketika itu Dalam usaha Terakhir untuk mengetepikan Sabitan dan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta Yang dikenakan Keatasnya selepas didapati bersalah Menyeleweng dana SRC internasional Muhammad Syafihi juga berkata Najib bukan sahaja Tidak dibenar Mendapat penangguhan Malah Hisham terpaksa Kekal di mahkamah Dan mewakili Najib Walaupun Selepas dua kali Memohon untuk menarik diri Susulan daripada itu Katanya Saya bukan bermaksud untuk tidak menghormati Tuan Haji Hisham Tetapi Ketika rayuan akhir itu Beliau menjadi peguam Yang tidak efektif Kerana tidak bersedia Ini sendiri Diakui sendiri olehnya Malah perkara itu Sudah dinyatakan Olehnya pada 16 Ogos Tahun lalu Ketika hari pertama Pendengaran bahwa Jika penangguhan Tidak dibenarkan beliau Akan menarik diri Kemudian pada 18 Ogos Penangguhan Tidak dibenarkan Jadi beliau mohon untuk menarik diri Tengku Maimun Dalam keputusannya Berkata Mahkamah ada kuasa budi Bicara Untuk menolak permohonan peguam Untuk menarik Diri daripada mewakili Anak guamnya Dalam keadaan Dimana tindakan Penarikan diri itu Boleh mengganggu Kecikapan Dan fungsi mahkamah Hisham sebelum ini Memohon menarik diri Daripada mewakili Najib Jika Penangguhan Proseding Tidak dibenarkan Dan merayu Supaya Diberikan masa yang wajar Untuk mengkaji Dan melakukan persiapan Sebelum Mengemkakan Hujahan rayuan Sementara itu Muhammad Syafi'i berkata Keputusan mahkamah Persekutuan itu Yang tidak Membenarkan penangguhan Adalah Satu kesilapan Yang sangat besar Yang mewajarkan Najib Mengemkakan Permohonan Semakan Untuk Mengetepikan Sabitan Dan hukuman Terhadapnya Menurut Peguam itu juga Apa yang berlaku Pada Proseding berkenaan Adalah Bertentangan Dengan asas Perbicaraan Yang adil Dan Tindakan yang Diambil panel Pada ketika itu Adalah sesuatu Yang tidak wajar Terdahulu Proseding Perbicaraan Bagi permohonan Semakan Najib Untuk Membatalkan Sabitan Bersalah Terhadapnya Serta hukuman Penjara 12 tahun Dan denda RM210 juta Dalam kes Rasuah Yang membabitkan RM42 juta Dana SRC Internasional Bersambung Pada hari Ini Panel Lima Hakim Mahkamah Persekutuan Yang dipengurusikan Oleh Hakim Besar Sabah Dan Sarawak Datuk Abdul Rahman Seble Pada 19 Januari Lalu Proseding Kepada 20 hingga 22 Februari Ini Turut Bersidang Dalam panel Ialah Tiga Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Vernon Ongkiat Datuk Rozariah Bujang Datuk Nurdin Hasan Dan Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Abu Bakar Jais Najib Tiba di Mahkamah Pada Jam 8 20 Minit Dengan Menaiki Kendaraan Penjara Dan Isterinya Datin Seri Ros Masur Turut Hadir Bagi Memberi Sokongan Kepada Najib Raja Bekas Perdana Menteri Itu Memohon Untuk Membatalkan Keputusan Yang dibuat Oleh Panel Panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan Yang Dikutai Ketua Hakim Negara Tunku Maimun Tuan Maat Pada 23 Ogos Tahun Lalu Atau Agar Rayuannya Didengar Semula Najib Juga Telah Menfailkan Petition Memohon Pengampunan Diraja Atas Sabitan Beliau Dalam Kes SRC Internasional Selain Itu Najib Juga Melalui Tetuan Syafie Dan CO Pada 5 Januari Menfailkan Petition Dikepada Kumpulan Kerja Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bangsa Bersatu Mengenai Penahanan Arti Bateri UNWGAD Petition Itu Telah Difailkan Di Pejabat Suruhan Jaya Tinggi Geneva Melalui Penghujahan Digital Dan Dia Memohon Membebaskan Atau Perbicaraan Semula Berikutan Pendengaran Rayuan Mahkamah Persekutuan Yang Didakwanya Mempunyai Kecacatan Serius Dan Bertentangan Dengan Peraturan Keadilan Antara Bangsa Ini Salah Satu Isu Yang Menggemparkan Pada Hari Adakah Segala Tuduhan Yang Telah Dikenakan Dijatuhkan Kepada Bekas Perdana Muntri Malaysia Yaitu Najib Razak Bakal Ditarik Balik Dan Dilupuskan Dihanguskan Dan Najib Bakal Divebaskan Pasti Saya Percaya Dan Saya Yakin Ramai Penyokong Penyokong Ramai Peikut Peikut Najib Razak Yang Berada Di Luar Sana Kini Menanti Kedatangan Najib Razak Oke Baiklah Sebelum Anda Meninggalkan Channel Jangan Lupa Bertimbangan Tolong Tekan Butang Subscribe Dan Share Video Kita Akan Berjumpa Salam Jumpa Salam Kenal Bye